Sabtu pagi seorang pria tidak dikenal yang membawa senjata tajam di pinggang tiba-tiba memukul petugas SPBU di Jalan Geobos, Palangkaraya. Pelaku akhirnya diringkus di kawasan pasar besar Palangkaraya. Dari rekaman CCTV, pelaku yang datang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti dan turun dari sepeda motornya serta menghampiri korban, Syahrani yang lagi bekerja. Tanpa basa-basi, pelaku memukul korban hingga terjatuh. Karena pelaku membawa mandau, teman-teman korban tidak berani melerai dan pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Kepala Unit 3 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palangkaraya, Inspektur 2 Tri Marsono mengatakan, dari informasi sementara pelaku memukul korban tanpa alasan yang jelas, bahkan korban mengaku tidak kenal dengan pelaku. Setelah terjadi, tiap-tiap pemukulan atau penganean dengan korban Bapak Sahani. Nah, hasil kurunasi dengan protek pandut, ternyata si pelaku ini sudah diamankan di protek pandut dengan kasus yang rama. Dia memukul dengan orang yang dikenal, yang tidak dikenal. Betul juga antara pelaku dengan Pak Sahani saat terjadi di SPU Geobos, antara pelaku dengan korban ini tidak saling mengenal. Jadi, tiba-tiba turun dari telemotornya, langsung mendatangi korban, langsung melakukan pemukulan. Bawa senjata tajam dari Pak? Bawa senjata tajam. Pelaku Muhammad Ramli akhirnya diringkus di kawasan pasar besar Palangkaraya saat hendak meminta baju secara paksa milik pedagang. Untuk memastikan alasan pelaku memukul korban, polisi terus memeriksa secara intensif. Dari kota Palangkaraya, Ridin Binti dan Abimanyu Wahyu Apriyanto melaporkan.